Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara berbelanja di pasar menjadi suatu kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Di masa pandemi, setelah sempat takut berbelanja di pasar, kini aktivitas jual-beli pasar perlahan bangkit. Kuncinya adalah pembeli dan pedagang sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Awal pandemi bisa disebut menjadi masa paling sulit bagi para pedagang pasar tradisional. Seperti di pasar Oro-Oro-Dowo, Kota Malang. Kini, perlahan aktivitas jual-beli di pasar tradisional rasa modern ini mulai kembali bergeliat. Kuncinya tidak lain adalah penerapan protokol kesehatan. Baik pedagang pasar maupun pembeli, wajib cuci tangan ketika masuk pasar hingga memakai masker. Hal ini terbukti memberikan rasa aman selama bertransaksi. Selain tentu saja, kondisi pasar juga harus bersih dan rapi. Penjaganya juga pakai masker semua. Jadi kita juga enggak ragu ya kalau mau ke pasar, enggak takut gitu loh. Selama ini tetap berlanjah ke pasar seperti biasa? Tetap. Frekuensinya berubah atau tetap seperti biasa? Ya agak dikurangi memang seminggu sekali. Dulunya kan sering-sering ya, mbak. Salah satu pedagang, Iwan, menyebut dalam beberapa hari terakhir pendapatan di lapaknya mulai meningkat. Jika sebelumnya pendapatannya anjlok hingga 75 persen, kini meski belum 100 persen jumlah pembeli di kiosnya mulai bertambah. Ya, terserang ini pulihnya semenjak PSBB Jakarta habis ini udah mulai berapa hari ya? Empat hari ini udah mulai bulih. Jadi mulai bulih kurang lebih 50 persen lah naik. Jadi yang kemarin hanya dapat 25 persen penjualan, sekarang kurang lebih 50 persen. Pembeli dan pedagang sama-sama setuju, patuh pada protokol kesehatan menjadi kunci agar aktivitas jual-beli bisa lekas normal kembali. Pandemi memang belum usai, namun kehidupan harus tetap berjalan. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur